Singkatan pasangannya Pak? Oh singkatan pasangan nanti biar TPN yang ngomong kantong agar biar silahkan Oh belum ya? Bofut ya Pak Bofut Bofut Kita akan ajak masyarakat lagi Kira-kira cocoknya apa Bofut Jangan muncul beberapa singkatan Barangkali nanti yang hadir disini akan bisa usul Tentu kita akan terima dengan senang hati Namun ya Namun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat perubahan Salam kedaulatan rakyat Sahabat EJTN semua Ini ada yang menarik Menggelikan Lucu Miris Apa lagi ya? Ya Kali pertama Pidato seorang Mahfud MD Setelah diumumkan sebagai jawab presnya Ganjar Pranowo Kemudian menyatakan Bahwa penegakan hukum di Indonesia ini Lemah Harus diperbaiki Lah 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 Terus Bapak Empat tahun ini Kemana aja Bukankah itu tugasnya Bapak? Bukankah itu tanggung jawabnya Bapak? Kok bisa-bisanya Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri? Mengatakan penegakan hukum di Indonesia lemah Padahal itu adalah tanggung jawab Bapak? Kan harusnya Harusnya Bapak itu minta maaf Mohon maaf Saya selama menjadi Menkopol Hukam Belum berhasil Atau gagal dalam menegakkan hukum Sehingga penegakan hukum di Indonesia ini lemah Nah itu baru benar Tapi kalau bicara saya Jadi cawapres Untuk memperbaiki hukum di Indonesia Untuk menegakkan hukum di Indonesia yang lemah ini Lah 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 Apalagi Bapak cawapres Kalau cawapres itu Kalau pun menang Itu jadi wakil presiden Pak Namanya kan cawapres Bukan cawapres Kecuali Bapak cawapres Bapak punya Wawonang yang besar Ya kalau cawapres Kalau wawonang Kan kita lihat sendiri Bagaimana Pak Maruf Amin selama ini Tidak ada Keluangan Tidak ada kewenangan besar Untuk memperbaiki Ya mohon maaf Bagaimanapun Presiden Kalau presiden yang bicaranya Calon presiden maksudnya Itu baru masuk akal Lah ganjar juga gak bilang begitu kok Nah Jadi mafud kritik keras Dirinya sendiri Tapi kalau itu sebagai self talk Sebagai sebuah upaya perenungan diri Muhasabah diri Koreksi diri Menghisap diri Itu bagus Pak Ya saya mengkritik diri saya sendiri Kenapa saya ini tidak berhasil menegakkan hukum Nah itu bagus Pak Bapak sampaikan itu ke publik Tapi bahasanya bahwa ini adalah kontemplasi saya Bahwa ini adalah evaluasi diri yang saya lakukan Terhadap diri saya sendiri Itu baru keren Bukan seolah-olah seperti pihak lain yang bermasalah Kemudian saya akan memperbaiki itu Padahal saya ada di dalam bagian sistem itu Kan lucu Ini kita bertanya-tanya nih Siapa yang waras Apakah bisa kita percayai kata-kata ini muncul Dari seorang Mahfud MD yang hari ini tugasnya adalah menegakkan hukum di Indonesia Menku Menku itu levelnya di atas menteri Luar biasa kan Kita jadikan pemilu kali ini untuk menghasilkan perubahan Memilih pemimpin yang dianggap bisa melakukan perubahan Apalagi perubahan besar dalam perubahan hukum Bukan hanya perubahan Tapi perubahan besar Bahkan kalau perlu barangkali Ini interpretasi saya Adalah perubahan yang fundamental Kalau bahasa IBHRS itu dibutuhkan perubahan yang luar biasa itu Istilahnya kan revolusi Dan yang utama harus direvolusi adalah ahlaknya Ahlak para pejabatnya Revolusi ahlak Revolusi mental kan karena konsepnya gak jelas Gagal juga itu barang gak masuk gitu ya Malah yang terjadi semuanya kebalikan dari tujuan-tujuan yang nawacita Dari Pak Jokowi Nah ini yang mau diubah oleh Mahfud Emne Mahfud Emne salah kamar kalau ingin perubahan yang besar Bukan hanya sekedar perubahan Kan kita tidak pernah dapatkan narasi Baik dari Ganjar maupun dari Prabowo Yang seperti ini Bahwa kita harus melakukan perubahan Bahwa ini hukum di Indonesia ini lemah Gak ada yang bicara-bicara begitu Semuanya Ganjar dan Prabowo itu bicara bahwa Pak Jokowi Sudah bagus kita harus lanjutkan Kita akan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Karena narasinya begitu saja Ini sekarang bicara tentang pentingnya perubahan Kacau ini kampanyenya Ganjar Mahfud Lanjutkan ya Perubahan itu adalah melanjutkan tahapan-tahapan Yang sudah kita capai Satu Yang bagus kita lanjutkan Yang sudah selesai Kita pelihara Yang tidak cocok kita buang Lalu kita kembangkan ke arah-arah baru Nah itulah esensi dari perubahan yang kita lakukan Karena sebenarnya Perubahan itu Bisa saja hanya diartikan sebagai Pengembangan Tidak harus dipertentangkan Antara perubahan dan kelanjutan Sama saja sebenarnya Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD Itu adalah konsepnya koalisi amin Perubahan itu dilihat dulu Dievaluasi dulu Mana yang sudah baik sudah bagus itu terus dijaga Mana yang harus dikoreksi diubah sedikit-sedikit Mana yang gagal total ini dihentikan Kan konsep perubahan yang diusung Anies Baswedan Sudah jauh-jauh hari disampaikan Bahkan bisa dikatakan Lima tahun yang lalu Sebelum mau menjadi gubernur Beliau sudah menyampaikan itu Dan mempraktikannya di Jakarta Dan berhasil Relatif berhasil tentu ya Karena beliau bukan malaikat Tapi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Keberhasilan tertinggi Jakarta Ya ada di eranya Anies Baswedan Yang ini menjadi etalase Sebagai ibu kota negara Nah kemudian sekarang Mahfud bilang Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Anies Baswedan Jadi Mahfud sedang membantu kampanyenya Anies Baswedan Dan koalisi amin Ini blunder lagi Blunder lagi nih Pak Mahfud Aduh Kan adanya cawapresnya harusnya untuk mendorong Mensinergikan Membantu menguatkan presidennya Ini kok malah bikin blunder Kita lihat wajah dari Pak Ganjar Di belakang pun Wajah kebingungan Lah ini kok jadi bicaranya begini Lah kan Ganjar PDIP tahu sendiri Bagaimana karakter seorang Mahfud Yang ceplos-ceplos Kita ulangi sedikit lah ya Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Kita jadikan pemilu kali ini Untuk menghasilkan perubahan Memilih pemimpin yang dianggap bisa Melakukan perubahan Apalagi perubahan besar Dalam perbedakan hukum Perubahan itu bukan berarti mana itu buku Nah kadang juga kalau perubahan itu Cuma satu aja apa yang juga Perubahan itu adalah soal menghidikan Perubahan itu apa yang ditugatkan Apa yang dikoreksi Apa yang dihidikan Dan apa yang ditambahkan Hal baru ada yang dilakukan Perubahan itu adalah melanjutkan Tahapan-tahapan Yang sudah kita capek Satu Yang bagus kita lanjutkan Yang sudah selesai Kita pelihara Yang tidak cocok Kita buang lalu kita Kembangkan ke arah-arah baru Nah itulah esensi dari perubahan Yang kita lakukan Karena sebenarnya Perubahan itu Bisa saja hanya diartikan Sebagai pengembangan Tidak harus dipertentangkan Antara perubahan Dan kelanjutan Nah begitu ya Jadi Senada seiring Selaras apa yang dimaksudkan Pak Mahfud Dengan apa yang disampaikan Pak Ani Yang menjadi soal adalah Pak Ani sudah menyampaikan itu Berkali-kali Dalam banyak kesempatan Dan mungkin bisa dibilang Konsep perubahan inilah Yang Pak Anis usung Sejak beliau muda Sejak beliau menggagas Indonesia mengajar Sejak beliau Ketika beliau Menggagas komunitas Turun tangan Dan terus Ketika beliau Menjadi menteri Menjadi gubernur Dan sampai hari ini Konsep perubahan itu Yang dilakukan Nah kemudian Sekarang Pak Mahfud Bicara tentang itu Yang menguatkan Kampanyenya Anis Baswedan Perubahan Dihanc Sari kata Negeri Terima kasih Terima kasih telah menonton